Bola.net penjualan saga Manchester United memasuki bab baru. Karena, bagian dari keluarga Glazer, Afram dan Joel Glazer, dilaporkan enggan untuk melepaskan kepemilikan mereka di Manchester United. Kepemimpinan keluarga Glazer di Manchester United dari awal ditentang oleh klub fans. Karena itu, keluarga Glazer dianggap memiliki motif selain olahraga ketika membeli United dan oposisi. Berlangsung sampai sekarang, usia kasus Liga Super Eropa pada tahun 2022 yang lalu. Arah angin berubah. Wutuat mengundurkan diri dari miliknya posisi sebagai eksekutif United. Lalu, keluarga Glazer mulai menyusun rencana untuk melepaskan kepemilikan mereka atas klub. Februari tahun 2023 harus menjadi tenggat waktu untuk masuknya penawaran dari mereka yang ingin membeli. United, satu dari tiga halaman Afram dan Joel Glazer enggan menjualmu. Namun, atletik itu menjatuhkan laporan yang bertentangan dengan pengembangan dua minggu terakhir. Mereka menyebutkan bahwa keluarga Glazer tidak semua ingin melepaskan kepemilikan mereka atas United. Dua keduanya anak-anak dari almarhum Malcolm Glazer, Afram dan Joel Glazer, dilaporkan tidak ingin melepaskan kepemilikan mereka. Selama kali ini, mereka adalah co-ketua eksekutif klub. Mereka merasa mereka masih memiliki ikatan emosional meskipun memiliki banyak masalah. Di sisi lain-sisi lain, Afram dan Joel Glazer tidak memiliki cukup sumber dana untuk membeli saham anggota keluarga Glazer. Lainnya yang ingin pergi